Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Al-Fa'ilah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 130 Pada hikmah nomor 130 ini Imam Ibn Al-Fa'ilah As-Sakandari menuliskan As-Solatu Tuhratun Lilqulubi Min Ad-Nasid Dunubi Was-Tif-Tahu Libabil Uyubi Solat itu sebagai penyucian hati dari kotoran-kotoran dosa Dan sebagai pembuka pintu gaib Kaum muslimin rahimakumullah Pada hikmah kali ini Imam Ibn Al-Fa'ilah itu memberitahukan kepada kita Tentang dua manfaat Dua faidah atau dua keutamaan solat Yang pertama adalah solat membersihkan hati dari berbagai macam kotoran dan dosa Kaum muslimin rahimakumullah Hati kita ini Bagi sebagian orang itu kan banyak sekali yang petang, yang hitam, yang kotor Nah salah satu cara membersihkan hati Itu adalah dengan melakukan sholat Tapi solat yang gimana? Solat yang ikhmus, solat mendirikan solat Bukan solat yang asal Maksudnya solat yang sesuai dengan syarat dan nerukunya Solat yang sesuai dengan ketentuan ilmu fikir Plus syarat yang sesuai dengan ketentuan ih Ilmu ih, ilmu ihsan Nah jika kita sudah bisa solat seperti itu Maka hati kita itu kemudian menjadi bersih Dari berbagai macam penghalang Dari berbagai macam kotoran Nah kalau hati kita sudah bersih Maka ikhmah yang kedua dari solat adalah Maka dengan solat tersebut Akan terbukalah pintu-pintu alam roib Nah makna roib disini Makna roib dengan konotasi positif Kenapa? Karena kita sudah terlanjur Terkadang kalau kita ngomongin alam gaib Yang dimaksud adalah dunia jin Dunia santet Dunia ilmu gaib dan lain-lain Roib dengan konotasi positif itu kan ada alam malaku Ada alam jabaru Ada rahasia-rahasia hati Ada rahasia-rahasia Allah Ada rahasia-rahasia alam semesta Kira-kira begitu Jadi kalau kita rajin solat dengan solat yang benar Hati akan menjadi bersih Kalau hati menjadi bersih Maka hati tersebut bagikan cermin Semua Alam-alam roib yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan terlihat oleh hati tersebut Oh iya Karena hati kalau sudah bersih Cahainya dia akan memancar Pancaran cahainya itu Bisa mengalahkan terangnya sinar matahan Melihat segala hal yang Allah izinkan Untuk dilihat oleh hati tersebut Jadi itulah dua keutamaan solat Yang pertama Membersihkan hati Dari berbagai macam dosa Dan berbagai macam kotoran Yang kedua Solat merupakan pembuka Bagi alam roib Apa yang dimaksud alam koib disini Itu alam koib dengan konotasi Positif Seperti alam malakut Alam jambaru Rahasia hati Rahasia gendupan Rahasia alam semesta Dia akan bisa terbaca oleh hati yang bersih Itu Jadi dengan kata lain Ya sudah Kalau kita solat Tujuannya adalah Lilahi Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa Lihat subscribe channel ini Rabbana taqabbal minna Innaka anta sami'un alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka Wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menontonan Subhanakallahumm Terima kasih telah menonton Terima kasih.